Kua umat Kristen akan membuat Indonesia menjadi negara Kristen Karena gue adalah Kristen Radikal Tangkang Abdul Soman Penistagama Kayaknya abang membakar kedua foto itu Bahaya gak ya? Ya kayaknya bahaya deh Ya kedua foto orang itu yaitu Habib Rizik Syihab dan Ustadz Abdul Soman itu guys Mereka adalah penista agama Sudah dilaporkan bertahun-tahun Tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi Karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys Nah disamping itu Si Habib Rizik ini juga ingin mendirikan negara Islam di Indonesia Dan ya tentu saja kalau misalnya Indonesia berubah menjadi negara Islam itu artinya Kelima agama yang lain itu harus masuk dan menjadi umat Islam Tentu saja gue menolak keras Indonesia menjadi negara Islam Yo guys! Gue juga pernah berdemo sendiri yang di depan gedung istana presiden Gedung sekretariat negara Dan gue ditondong dua pistol disitu guys Resiko kematian gue sangatlah besar Tapi ya gue masih hidup sampai sekarang dan gue akan terus mengelayani Tuhan gue Waktu itu demonya mengenai penistaan salib Ustadz Abdul Soman guys Dan sampai sekarang si Uwas ini tidak ditangkap juga oleh polisi Ya polisi Tahulah sendiri Polisi mah Tentu saja kalau gue meninggal pada saat berdemo sendirian itu guys Gue tidak akan mendapatkan harta keluarga gue Gue pernah buat video di Youtube Itu harta orang tua gue Gue berkeliling ke properti-properti milik orang tua gue Yang harganya sekitar 100 miliar guys Dan kakek gue itu mempunyai perusahaan mie Itu harganya sekitar 1 triliun guys Jadi gue mengorbankan 1 triliun lebih Untuk mati sebagai rasul Yesus Membelas salib suci Tuhan gue Yesus Ya kan bagi gue gak ada artinya Sebesar apapun harta di dunia gak ada artinya bagi gue Bagi gue Yo guys kayaknya gue gak akan bertahan lama Nyawa gue akan melayang sebentar lagi Tetapi yang gue percaya adalah Waktu akan menjawab semua pelayanan yang sudah gue lakukan Dan gue ingin mengingatkan 1 hal guys Yesus dan ke-12 mulutnya itu mati disiksa dan dibunuh Atas lama demi kemanusiaan Dan mereka dilabeli hal-hal yang jelek-jelek Yaitu pembunuh Bukan pembunuh sih maksudnya Pemberontak Penista agama Dihina yang macem-macem guys mereka itu Tapi lihat sekarang 2000 tahun setelah Yesus meninggal Agama Kristen dan Katolik memiliki jumlah pengikut terbanyak di dunia Yo guys Jadi nyawa gue tidak akan bertahan lama Tetapi yang gue percaya disini adalah Akan muncul banyak pengikut Yesus Banyak kesatria Yesus dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia yang memiliki iman lebih berani daripada gue Iman lebih dahsyat daripada gue Jangan takut kalian itu agama minoritas Kita agama minoritas di Indonesia Yesus dan Hanya mempunyai 12 murid Itu sedikit jumlahnya Tapi mereka bisa mengubah dunia guys Jadi jangan takut Kita ini agama minoritas di Indonesia Tetapi Kita harus bersuara lantang Menolak pendirian negara Islam di Indonesia Karena kalau misalnya Indonesia menjadi negara Islam Tentu saja iman kita kepada salib Yesus itu akan berganti Bagi kalian yang Para pengikut Yesus yang takut dan Sudah melekat Keduniawiannya Kalian lebih memiliki Lebih menciptai harta kalian daripada Memiliki iman yang lurus kepada Yesus Itu cepatlah kalian sadar Cepatlah sadar dan Ya walaupun gue cuma sendirian Kalian takut kalian gak mau membela Tuhan kalian Kalian gak berani menentang pendirian negara Islam di Indonesia Biarin gue sendirian yang Yang menentang Pendirian negara Islam ini Dan gue percaya akan Setelah kematian gue akan banyak Bermunculan Para pengikut Yesus Para kesatia salib dari Ujung Indonesia sampai ujung Indonesia lainnya Well the day is come man And Kalau misalnya kalian para pengikut Yesus Pendeta, pastor hanya berjam diri Ya menurut lagi ya Indonesia akan menjadi negara Islam Lihat poster-poster di pinggir jalan Itu pemulangan Habib Rizik Itu kalau dia pulang Indonesia akan menjadi negara Islam guys Dan tentu saja gue ini cuma anggota jemaat di GKI Jakarta Dan guru gue GKI di Cerebon gitu Walaupun gue cuma jemaat, gue cuma anggota Ya ini merupakan video peringatan aja Kepada kalian para pendeta Ataupun pastor atau Dan untuk para pengikut Yesus lainnya Ya karena gue gak mau Iman gue terganti Gue walaupun gue disiksa, gue dibunuh Gue tetap akan Bertahan dengan agama gue Tetap memilih Iman Mempercayai salib suci Tuhan gue Yesus Yo guys Jadi segitu aja video kali ini Dan ini video peringatan Setiap pengikut Yesus Wajib meng-share ayat-ayat di Alkitab Mereka memiliki tugas itu Sebagai pengikut Yesus Dan gue juga memiliki tugas itu Dan gue ingin meng-share satu ayat disini Yaitu Seperti kata Paulus Murid Yesus Hidup untuk Kristus Mati adalah keuntungan Ya itu yang ingin gue tekankan Dan yang selalu gue percaya Jadi saran sih Untuk adik-adik yang mau kuliah Sebaiknya dipikirkan lagi Jurusan apa yang mau diambil gitu Oke ini sih untuk rekan-rekan yang senasib sama gue gitu ya Jadi sarjana pengangguran gitu Ya kita harus survive gitu Nggak boleh menyerah Kita harus asal lagi kemampuan kita gitu Ya misalnya gue tahu jalanan di Jakarta Jadi gue part-time Ngojek online Nggak apa-apa Biarpun Ya kan part-time gitu kan Dan gue bisa ngedance Jadi gue part-time juga jadi guru dance gitu Ya intinya sih Gue tahu Di sudut yang kalah ya Ya udah nggak apa-apa gitu Yang penting Kita Survive dulu gitu Masalah nanti 2-3 tahun ke depan Ya pasti Bisa dapat Yang lebih baik lah gitu Pekerjaannya Ya kita harus punya mindset gitu kan Ya pekerjaan kita yang penting Halal dan Ya kita hidup nggak menyusahin orang lain gitu Setiap 1 menit orang meninggal bunuh diri Dan Penjara penuh Kriminal gitu kan Itu Kriminal kan karena ekonomi juga Jadi kita harus Punya mindset yang kayak gitu sih Kalau gue Kalau kalian Terserah kalian Mau ikutin Apa gitu Dan kali ini gue menyewa 4 PSK lagi guys Jadi totalnya adalah 15 PSK yang gue sewa Gue juga berkewajiban Meng-share air-air di Alkitab ini Dan Tentu saja Pendeta dan pastor itu juga banyak Yang tidak benar guys Karena mereka juga cuma manusia sama seperti gue Berdemo sendirian di depan gedung istana presiden Bayangkan Sendirian guys Gue membela salib Tuhan Yesus sendirian Di gedung depan istana Sekeratariat negara Dan gue ditodong pistol disitu Iya Mana pendeta Mana pastor yang katanya Imannya lebih kuat daripada gue gitu Iya kan Hanya segelintir aja yang berdemo kan Yang di daerah-daerah situ Yang lainnya Hanya diam saja Mengejar hal duniawi Iya kan Tapi gue mempunyai iman Bisa dibilang gue mempunyai keberanian Karena gue lebih mendalami salib Yesus Daripada para pastor dan pendeta itu Dan Ya Tuhan Yesus juga berkata Kalau kita harus cerdik seperti ular Artinya kita harus memakai otak kita Bukan memakai Fisik kita Tapi kita harus memakai Cerdik memakai otak kita Gue akan demo ke depan istana presiden Dan gue akan membawa ini Tangkap Abdul Somad Penistagama Dan gue akan membawa kalung salib Kesayangan gue Pesan untuk keluarga gue Selamat tinggal Dan Uang tabungan gue Bisa disumangin Kepada orang yang membutuhkan Dan gue menjadi penyakit Yesus Sudah 10 tahun Jadi jika ada orang yang mengolong-olong Ajaran Tuhan gue Tugas sangat sakit guys Dan gue akan berdemo sendirian Sampai orang itu ditangkap Jadi Sekitu aja God bless you This is the last day of my life Jadi gue menerima ribuan Ancaman pembunuhan Di akun instagram gue Dan sepertinya rumah gue akan dibakar Tetapi yang gue tekankan disini adalah Gue tidak akan pernah menyesal Membuat video itu Karena jika Islam radikal Ingin membuat Indonesia menjadi negara Islam Kua umat Kristen Akan membuat Indonesia menjadi negara Kristen Karena gue adalah Kristen radikal Ya di momen terakhir ini Gue teringat kembali kepada Tuhan gue Yesus Kristus ketika disalib Dan kata-kata terakhir dia Gue ingin mengucapkan Sama seperti Tuhan gue Yesus Kata-kata terakhirnya Yang berbunyi Ya Bapak Ampunilah mereka Karena mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Buat Agus Atau siapapun nama lu lah Gue gak peduli Kalau lu mau terkenal Mau jadi seleb youtube Itu banyak konten lain Gitu loh Gak usah lu bikin konten-konten aneh Gitu loh Dan kalau lu mau tahu Ajaran Kristen itu Gak ngajarin lu begitu Gitu loh Lu jangan bermain di Nah Lu Kristen atau Lu minority Segala macem Aduh Gue kasih tahu ke lu ya bro Lu jangan bego Jadi alat siapapun juga Gitu loh Kondisi bangsa saat ini Ini bukan soal Islam Soal apa Ini kondisi bangsa ini Hancur begini Salah urus Paham gak lu Gak ada itu isu-isu kilafah Segala macem Sekarang lu pikir Pakai otak lu Kalau Indonesia dari awal Mau jadi negara Islam Itu Indonesia mayoritas Islam Gitu loh Justru dari awal itu Semua sudah sepakat Jadi satu negara kesatuan Gitu loh Jadi buat gua Kalau lu bilang Lu apa sih Naikin isu Habib Rizik Sihab mau jadi Jadi Indonesia negara Islam Lu udah baca Belum Lu udah dengar Belum pidato dia Jaga kesatuan Gini loh bro Lu bisa Segede gitu Ya Dari kecil Sampai lu segede gaban Begitu Lu harusnya ada terbiasa Dengerin orang sholat Assalamualaikum Karena lu hidup di Mayoritas negara Islam Gitu loh Buat gua malah aneh Tiba-tiba lu nongol Di Apa sih Di medsos Ngebakar foto HRS Apa urusannya HRS itu bukan pejabat Gitu loh Harusnya kalau lu mau komplain Lu komplain Komplain Siapa yang salah urus negara ini Sampai kayak begini Goblok kok dipiara sih lu Gini Gus Kalau lu punya waktu Gua ada SMS lu Lu jawab aja SMS gua Kapan lu ngopi sama gua Gua ajarin Arti apa Hidup kayak seperti apa Mulut itu dijaga Mau caper itu Begitu Namanya si Agus apa Jadi Agus Darum Awal itu Dan itu nama-namanya Jadi dipakai Nama-namanya Ternyata si anak ini Nama-namanya Agus Rokman Agus Rokman Dia pakai nama bapaknya Itu yang ajar Gitu dinawap itu Sudah dorakan-dorakan Masa kakaknya ya Kita sekeluarga sudah Bilang sematnya Atau begini LP aja resmi Gitu Wak Injil Kalau kita bisa sama Pak Ustaz Biaran kan begini LP Cuma yang saya jagai Ini kan anak-anak kita Oh iya Yang di bawah Biar nanti gini Mas ya Biar Ini kan Ini kan Supaya Terima kasih telah menonton!